Sabda Tuhan, Sabda Hidup Para sahabat yang terkasih, selamat berhari minggu, semoga kita tetap dalam naungan berkat Tuhan. Hari ini Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Mateus bab 16 ayat 13 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaiseria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang menyatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau lah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akanku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Para sahabat yang terkasih, dahulu pernah beredar sebuah film, judulnya Kuopadis. Artinya, kemana engkau pergi? Film itu bercerita tentang Santo Petrus. Di dalam adegannya itu, bagaimana situasi awal kekristianan di kota Roma. Banyak orang-orang Kristen dianiaya dengan cara melawan binatang-binatang buas untuk mempertahankan hidup mereka. Melihat kenyataan ini, Santo Petrus lari karena tidak tahan lagi. Nah, dalam pelariannya itu, di satu tempat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit lagi. Dan pada saat itu, Tuhan Yesus bertanya, Kuopadis, kemana engkau? Lalu kemudian, lanjut Tuhan Yesus. Kalau engkau pergi meninggalkan kawananmu, maka aku akan mati lagi di kayu salib. Mendengar perkataan ini, hati dari Santo Petrus begitu tergugah untuk tidak melanjutkan pelariannya. Tetapi kembali lagi ke kota Roma untuk terus melayani umat di sana. Walaupun dalam situasi penganiayaan. Nah, kemudian, tempat di mana Santo Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, itu didirikan sekarang kepela atau gereja Kuopadis. Dan akhir dari kisah hidup Santo Petrus menurut tradisi, bahwa dia mati dengan kepala ke bawah. Dia tidak mau mati dengan kepala ke atas seperti Tuhan Yesus, karena dia merasa tidak layak. Para sahabat yang terkasih, inilah kisah Santo Petrus yang juga kita dengar dalam Injil pada hari ini. Sebuah pengakuan iman yang sangat dalam. Pengalaman tidak hanya mengikuti Tuhan, tetapi terus merasakan jalan Tuhan itu. Tempat di Kaisaria Filipi, tempatnya itu adalah kuil-kuil Dewa Dewi ada di sana. Nah, Yesus bawa para murid. Dan tentunya iman para murid juga tergoncang. Wah, ada Dewa Dewi orang Romawi. Pasti mereka tergiur juga. Dan momen yang sangat tepat itu, Yesus bertanya, kata orang siapakah anak manusia itu? Lalu para murid mengatakan, wah, Yohanes pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Tetapi kemudian, Yesus bertanya secara lebih mendalam, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus tampil, mewakili para murid, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pernyataan Petrus ini, tentu membuat Tuhan Yesus kaget juga. Tetapi sekaligus, inilah awal kemenangan, bagaimana Petrus kemudian, dipakai untuk menjadi pemimpin gereja. Maka kemudian Yesus berkata, Petrus di atas wadah ini, akan kudirikan gereja atau jemaatku. Dan kemudian, Petrus diberi kunci kerajaan surga. Pernyataan iman Petrus ini, kalau kita renungkan untuk kehidupan saya dan para sahabat, dalam situasi begitu banyak pilihan, entah itu dalam beriman, atau juga dalam tantangan duniawi, Tuhan datang, pertanyaan yang sama diberikan untuk saya dan para sahabat. Siapakah saya? Kalau pertanyaan itu diberikan untuk saya, nah sekarang bagaimana ungkapan iman itu? Tentu dua hal bisa terjadi di sini. Pertama bahwa saya mengenal Tuhan Yesus. Bisa jadi apa yang disebut cuma kenal saja. Seperti saya dan para sahabat begitu banyak teman di Facebook. Tetapi belum tentu kita artinya kenal lebih mendalam. Atau tahu betul-betul siapa mereka. Atau bisa jadi suami istri itu pasti lebih kenal. Wah suaminya tidak hanya kenal namanya saja, tetapi wah makanan kesukaannya, atau apa saja yang sangat spesial. Ini mengenal dalam tahap yang pertama, itu tidak sekedar saya mengenal Tuhan Yesus, karena kitab suci mengatakan demikian, ajaran gereja mengatakan demikian. Tetapi bagian yang kedua, mengenal Tuhan Yesus, sekaligus saya mengalami Tuhan Yesus, dalam situasi apapun. Inilah kemenangan Petrus. Dia tidak hanya mengikuti, seperti kebanyakan orang pada saat itu, wah ikut Tuhan Yesus karena perkataannya, begitu dasar karena mujisat-mujisatnya. Tetapi Petrus mengenal, sekaligus mengalami Tuhan, sehingga pengakuan imannya, dengan berkata, engkau adalah Mesias, menunjukkan bahwa, Allah di surga, bersama dengan Petrus. Sehingga Tuhan Yesus katakan, bukan engkau mengatakan, tetapi Bapak yang mengatakan. Mengalami Tuhan dalam situasi seperti ini, ini adalah sebuah tantangan. Tidak hanya pergi misa, ikut berdoa, liturgi serba keren, tetapi Tuhan di tengah cobaan badai, khususnya COVID-19 ini. Bagaimana saya merasakan Tuhan, mengalami Tuhan, mengakui iman Tuhan, atau berdiri tegak, di tengah badai yang ada. Inilah sebuah pengakuan iman Petrus, pengakuan yang menuntut saya dan para sahabat. Kalau Tuhan Yesus bertanya itu juga, siapakah Tuhan Yesus? Maka, dengan penuh keyakinan, kita memberi jawaban, dan itulah, iman kita. Teruslah melangkah, Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Pasti yang terbaik.